Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan meminta Ji Cheng Yin untuk memberimu tempat masuk ke neraka umbra, tetapi kamu harus berhati-hati. Ji Woo Ming mengeluarkan satu set bendera arai dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Ini adalah arai ledakan semesta, arai kelas genesis. Ini dapat membantu Anda lolos dari krisis hidup dan mati. Zua Wen menerima Universe Explosion Arai, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Dia memiliki Hou Yi Godly Bow dan Hou Yi Godly Arrow, yang jauh lebih mengerikan daripada Universe Explosion Arai. Selama itu bukan ahli yang mengerikan seperti Master of Creation, Zua Wen tidak akan takut. Pada akhirnya, Zua Wen meninggalkan Moyan Wuxiang di sini atas permintaan Ji Woo Ming, sementara dia pergi. Ji Woo Ming berjanji akan membantu Zua Wen mendapatkan tempat untuk memasuki neraka umbra dalam beberapa hari. Zua Wen hanya perlu menunggu dengan sabar. Sebelum pergi, Zua Wen mendesak Huan Taiping untuk pergi bersamanya. Dia perlu bertanya kepada Huan Taiping di mana pandai besi paling terampil di kota abadi Pil Arai. Tuan abadi Zuo, Anda ingin mencari pandai besi? Mungkinkah kau ingin menempa semacam alat suci? Huan Taiping bingung. Neraka umbra dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui, jadi wajar saja jika saya harus bersiap dengan baik, kata Zua Wen. Huan Taiping menganggup dan dengan antusias membawa Zua Wen ke sebuah toko bernama Bengkel Senjata Segudang. Namun, yang membuat Zua Wen terdiam adalah hanya ada seorang lelaki tua di toko itu. Bahkan tidak ada seorang asisten pun. Saat itu, lelaki tua itu sedang duduk di kursi kayu berlengan di pintu masuk, menyilangkan kaki dan bersenandung. Dia sangat malas. Saat dia melihat Zua Wen dan Huan Taiping masuk, dia hanya melirik mereka sekilas dan terlalu malas untuk peduli pada mereka. Ini adalah pandai besi paling terampil di kota abadi Pil Arai. Zua Wen terdiam. Huan Taiping agak malu ketika berkata, meskipun toko-toko di jalan 10 ribu senjata agak kumuh, keterampilan luar biasa Tuan Yuan tak tertandingi bahkan di wilayah Tuan Rumah. Sambil berkata demikian, Huan Taiping tersenyum dan berjalan di depan lelaki tua yang acak-acakan itu, Tuan Yuan, ini adalah seorang guru abadi yang baru dipromosikan dari aliansi abadi susunan Pil kita. Dia ingin menemuimu untuk menempa senjata suci. Coba lihat apakah kamu bisa membantu. Zua Wen merasa sangat aneh. Bagaimanapun juga, Huan Taiping adalah seorang master abadi dari aliansi abadi Pil Arai. Sekarang, dia benar-benar sangat akomodatif terhadap lelaki tua yang acak-acakan itu. Identitas master Yuan ini mungkin tidak sederhana. Oh, jadi, iblis kecil yang melewati lantai 12 pagoda susunan Pil itu adalah dia. Menarik. Karena ini Zua Wen, aku akan menempa artefak dewa untukmu secara gratis. Tuan Yuan tiba-tiba menjadi bersemangat. Ia menatap Zua Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah sedang melihat harta karun yang langka. Zua Wen merasakan bulu kuduknya berdiri saat Tuan Yuan menatapnya. Dia agak bingung. Mengapa lelaki tua ini tiba-tiba menjadi bersemangat saat mendengar bahwa itu adalah dia? Ji Wu Ming itu hanya melewati lantai kesebelas dari Pil Arai Pagoda, tetapi kamu melampauinya. Hal ini membuat orang tua ini merasa sangat lega. Akhirnya aku bisa melihat Ji Wu Ming menderita. Senjata dewa apa yang kau inginkan? Katakan saja padaku. Selama itu dibuat olehku, Yuan Jianyi, itu bukan barang biasa. Master Yuan tertawa terbahak-bahak. Zua Wen merasa lega. Sepertinya lelaki tua yang lusuh ini pernah menderita kekalahan di tangan Ji Wu Ming sebelumnya. Karena itu, ia menyimpan dendam terhadap Ji Wu Ming. Aku butuh bantuanmu untuk menempa sejumlah anak panah untukku. Anak panah itu harus setidaknya dari tingkat genesis, kata Zua Wen. Alasan dia membutuhkan anak panah tentu saja untuk mempersiapkan busur ilahi Hou Yi. Meskipun Hou Yi Divine Bow dan Hou Yi Divine Arrow sangat kuat, namun niat membunuh keduanya terlalu mengerikan. Bahkan dia akan terluka parah setiap kali menggunakannya. Jika dia menggunakan anak panah biasa, dia akan mampu menahan niat membunuh sepihak dari busur dewa Hou Yi. Selain itu, anak panah yang ditembakkan akan sangat kuat. Meski tidak dapat dibandingkan dengan panah ilahi Hou Yi, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertarung melawan ahli tingkat genesis. Yang lebih penting, panah dewa Hou Yi terlalu luar biasa dan mencolok. Orang lain dapat mengatakan bahwa itu luar biasa hanya dengan sekali pandang. Sebaliknya, Hou Yi Divine Bow tampak seperti busur kayu biasa. Hanya saat busur ditarik, kekuatannya yang luar biasa akan terlihat. Biasanya, busur itu tidak akan menarik perhatian orang lain. Tuan Yuan langsung setuju dan menyuruhnya kembali tiga hari kemudian. Setelah itu, dia buru-buru mengusir Zua Wen dan Huan Taiping. Tuan Abadi Zuo, jangan pedulikan dia. Tuan Yuan selalu seperti ini. Huan Taiping tersenyum canggung. Zua Wen tidak mempermasalahkannya. Selama anak panah yang ditempa oleh Master Yuan berkualitas tinggi, tidak masalah apakah sikap Master Yuan baik atau buruk. Tiga hari kemudian, Ji Wu Ming mengiriminya pesan. Dia telah mengamankan tempat baginya untuk memasuki neraka Yin Neter. Selama dia pergi ke sekte mayat Yin 10 Extreme, dia akan dapat memasuki neraka Yin Neter secara langsung. Selama tiga hari ini, Zua Wen telah bertanya kepada Ji Wu Ming tentang mata tanpa bunga seribu tahun, awan merah biru matahari merah, daun indah phoenix berkobar, bambu air kuning buda, bunga kianyu tiga alam, dan susu riak bintang bulan merah. Yang mengejutkan Zua Wen adalah Ji Wu Ming hanya pernah mendengar tiga dari obat-obatan ajaib ini. Sedangkan untuk tiga lainnya, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Zua Wen juga tahu bahwa obat-obatan ilahi surgawi sangat langka di wilayah Tuan Rumah. Bahkan aliansi abadi susunan pil tidak memiliki obat-obatan ilahi setingkat ini. Ji Wu Ming menyarankan bahwa obat-obatan surgawi ilahi hanya dapat ditemukan di domain dao susunan pil. Daerah Tuan Rumah mungkin memilikinya, tetapi mereka pasti tumbuh di tempat yang sangat rahasia dan berbahaya. Zua Wen menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk menemukan enam obat suci dari pil suci kondensasi roh enam keinginan kecuali dia beruntung atau memasuki domain dao susunan pil. Pada saat yang sama, penempaan Yuan Jianyi juga telah selesai. Dia mengirim seseorang untuk mengantarkannya secara langsung ke kediaman Zua Wen. Kuota dan penempaan anak panah untuk Yin Netair Hel telah selesai, tetapi Zua Wen tidak langsung pergi ke sekte mayat Yin 10 Extreme. Setelah memberi instruksi pada Fire Plume dan yang lainnya untuk tinggal di kota abadi susunan pil, dia pergi ke penginapan tempat Xia Kin Fan dan yang lainnya menginap. Kakak Zua Wen, mengapa kau ada di sini? Xia Kin Fan menatap Zua Wen dengan heran. Zua Wen tersenyum dan berkata, Nona Xia, ku dengar ayahmu terluka ratusan tahun lalu dan mengasingkan diri. Aku sudah naik ke tingkat abadi. Mungkin aku bisa pergi ke sekte pedang tai sui untuk menjemuk ayahmu. Xia Kin Fan terkejut. Dia segera menundukkan kepalanya dan berterima kasih kepada Zua Wen. Dia adalah wanita yang cerdas. Dia tahu bahwa tujuan sebenarnya Zua Wen adalah untuk membantunya. Situasi sekte pedang tai sui saat ini sangat tidak jelas. Faksi Zan Cheng Suan menguasai hampir 80 persen kekuatan sekte pedang tai sui. Kali ini, faksi Xia Kin Fan telah memilih alkemis yang tepat dan membuat gebrakan besar di majelis besar domain Dao Pil. Mereka juga memperoleh 10 kuota untuk memasuki lembah pengobatan ilahi. Begitu Xia Kin Fan dan yang lainnya kembali ke sekte pedang tai sui, yang menyambut mereka bukanlah sorak-sorai dari sekte tersebut. Sebaliknya, mereka ditekan dan dipersulit oleh faksi Zan Cheng Suan. 2832 Zua Wen melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa Xia Kin Fan tidak perlu berterima kasih padanya. Pada saat ini, pintu kamar Xia Kin Fan diketuk pada saat yang tidak tepat. Terlebih lagi, ketukan itu sangat mendesak, seolah-olah itu adalah hantu. Xia Kin Fan, kakak senior Zan telah mengirim pesan yang mendesakmu untuk kembali ke fraksi pedang tai sui dalam beberapa hari. Jika tidak, kakak senior Zan akan datang sendiri untuk menginterogasimu. Sebuah suara yang sangat arogan dan tidak sabar datang dari luar pintu. Zua Wen membuka pintu dan melihat bahwa orang yang mengetuk pintu itu adalah Jiang Mo, yang telah ditamparnya hingga terlempar. Zua Wen menyipitkan matanya, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Akhirnya kau bersedia membuka pintu. Xia Kin Fan, kau tidak pantas menyandang gelarmu sebagai putri pemimpin sekte. Fraksi pedang tai sui sekarang berada di bawah kendali kakak senior Zan. Jika kau tidak mendengarkan, maka tunggu saja. Ketika Jiang Mo melihat pintu terbuka, kesombongan di wajahnya menjadi semakin kuat. Dia bahkan tidak melihat orang yang membuka pintu, tetapi dia berteriak dengan arogan. Namun, ketika Jiang Mo melihat wajah orang yang membuka pintu, dia tampak seperti melihat hantu. Dia terpaku di tempat, dan lehernya tanpa sadar terjulur, seperti ayam jantan yang diangkat lehernya. Abadi, Tuan Abadi Zuo. Jiang Mo memegang pipi kanannya dan buru-buru mundur, memperlihatkan senyum yang lebih jelek daripada menangis. Dia tidak akan pernah melupakan tamparan yang diberikan Zua Wen kepadanya beberapa hari yang lalu. Tamparan itu membuat pipi kanannya bengkak, dan semua giginya di sisi kanan hancur. Jiang Mo tidak akan pernah melupakan rasa sakit yang menyayat hati itu. Kamu terlalu berisik. Tatapan mata Zua Wen acuh tak acuh. Dia meraih Jiang Mo dan menamparkan pipi kirinya. Jiang Mo yang malang menjerit. Pipi kirinya yang semula utuh kini bengkak total, dan pipi kanannya bengkak, membuatnya tampak seperti kepala babi. Jiang Mo, di sisi lain, tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Nona Xia, tampaknya situasimu di Sekte Pedang Tai Sui sedang tidak baik. Zua Wen menatap Xia Kin Fan. Xia Kin Fan tersenyum pahit dan berkata, Zan Cheng Suan adalah murid terakhir ayahku dan sangat dicintai oleh ayahku. Ayahku bahkan mengajarinya banyak kemampuan ilahi. Namun, aku tidak menyangka bahwa setelah ayahku terluka parah dan diambang kematian, Zan Cheng Suan akan begitu tidak tahu terima kasih sehingga dia ingin membunuhku dan mengambil posisi Master Sekte. Kakak Zuo, aku tahu kau sangat kuat, tetapi meskipun Sekte Pedang Tai Sui telah menurun, itu masih merupakan kekuatan tingkat Istana Dao. Jika kau mengikutiku kembali ke Sekte Pedang Tai Sui, kau mungkin akan menderita. Zua Wen berkata, Nona Xia, jangan khawatir. Aku sekarang adalah seorang ahli abadi dari aliansi abadi Susunan Pil. Bahkan jika aku mengikutimu kembali ke Sekte Pedang Tai Sui, Zan Cheng Suan tidak akan berani melakukan apapun padaku. Jika dia berani menyentuhku, hidupnya akan berakhir. Xia Kin Fan terdiam. Zua Wen benar, status Zua Wen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia adalah seorang master abadi dari aliansi abadi Susunan Pil. Siapapun yang berani menyentuh Zua Wen akan melawan aliansi abadi Susunan Pil. Keesokan harinya, Zua Wen mengucapkan selamat tinggal kepada Ji Wu Ming, Huan Taiping, dan yang lainnya. Dia mengikuti Xia Kin Fan dan meninggalkan aliansi abadi formasi Pil. Zua Wen duduk di kabin mewah, menatap Jiang Mo yang gemetar dan berlutut di tanah. Ceritakan padaku tentang kultifasi Zan Cheng Suan. Dan situasi terkini dari Sekte Pedang Tai Sui, kata Zua Wen acuh tak acuh. Zua Wen tidak langsung membunuh Jiang Mo. Sebaliknya, dia membiarkannya hidup untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Sekte Pedang Tai Sui. Dari Jiang Mo, Zua Wen mengetahui bahwa Zan Cheng Suan memang seorang jenius. Dikatakan bahwa ia telah berkultifasi kurang dari 2000 tahun dan sudah menjadi penguasa genesis setengah langkah. Kekuatannya mengerikan, dan ia pernah lolos dari penguasa genesis tahap awal. Selain Zan Cheng Suan, Sekte Pedang Tai Sui tidak memiliki penguasa genesis setengah langkah lainnya. Mereka hanya memiliki tujuh atau delapan penguasa abadi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Sekte Pedang Tai Sui saat ini hanya sedikit lebih kuat daripada beberapa Sekte Dao. Sekte Istana Dao manapun dapat dengan mudah menghancurkan Sekte Pedang Tai Sui. Sejak tubuh suci pangu milik Zua Wen meningkat hingga lima bintang, dia bahkan tidak menempatkan penguasa genesis tahap akhir seperti Yin Wuxi di matanya. Adapun Taman Dewa Petir dan keluarga Huang Ji, yang sebelumnya telah membuatnya dalam keadaan menyedihkan, mereka tidak ada apa-apanya di matanya. Sekte Pedang Tai Sui belaka benar-benar tidak berarti di mata Zua Wen. Kali ini, dia ingin siakin Fan menjadi ketua Sekte baru Sekte Pedang Tai Sui. Jika Zan Cheng Suan menolak, itu akan memberi Zua Wen alasan untuk bertindak. Sekte Pedang Tai Sui dibangun di sebuah lembah besar. Lembah ini diselimuti oleh lapisan tipis kabut putih, dan tampak seperti surga. Ketika siakin Fan, Zua Wen, dan yang lainnya tiba di gerbang gunung, seorang pemuda tampan berpakaian putih sudah menunggu mereka. Senyuman anggun tersungging di sudut mulut pemuda berpakaian putih itu. Ia berkata kepada siakin Fan, adik junior Kin Fan, ke pulang sangat terlambat. Aku ingat bahwa konferensi pembuatan pil sudah berakhir lama sekali. Kenapa kau baru pulang sekarang? Kakak senior San, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Aku merasa nyaman tinggal di aliansi abadi forma sipil, jadi aku tinggal sedikit lebih lama. Tidak bisakah? Siakin Fan berkata terus terang. Zan Cheng Suan tersenyum tipis. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zua Wen. Bagaimanapun, aura Zua Wen terlalu lemah. Dia hanyalah Lord Chaos Yuan. Di matanya, orang ini mungkin hanya seorang pelayan. Akan tetapi, saat Zan Cheng Suan melihat Jiang Mo yang telah dipukuli sampai babak belur, ekspresinya langsung berubah jelek. Apa yang sedang terjadi? Jiang Mo, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Zan Cheng Suan menatap Jiang Mo, suaranya dipenuhi kemarahan yang mengerikan. Jiang Mo diam-diam melirik Zua Wen dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani berbicara di depan Zua Wen. Sejak Zua Wen menamparnya dua kali, Jiang Mo menjadi jauh lebih patuh. Dia tidak berani menentang Zua Wen sedikitpun. Bahkan sebelum berbicara, tanpa sadar dia akan melirik Zua Wen untuk meminta pendapatnya. Zan Cheng Suan juga memperhatikan tatapan Jiang Mo, tetapi dia masih tidak terlalu memperhatikan Zua Wen. Menurutnya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang Lord Keo Siuan? Adik Xia, Jiang Mo adalah pemimpin tim yang aku tunjuk. Sekarang dia dalam kondisi seperti ini, bukankah kamu juga bertanggung jawab? Zan Cheng Suan berkata dengan tidak senang sambil mengalihkan perhatiannya ke Xia Kin Fan. Xia Kin Fan sedikit mengernyit dan berkata, Jiang Mo menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Jiang Mo. Benar saja, saat pandangan Zan Cheng Suan kembali tertuju pada Jiang Mo, dia melihat Jiang Mo tengah tersenyum dan mengangguk berulang kali. Meskipun Zan Cheng Suan menemukan banyak hal yang mencurigakan, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Alasan dia secara pribadi datang menyambut mereka terutama karena ramuan suci yang diperoleh Xia Kin Fan dari Lembah Pengobatan Suci. Sebelumnya, Jiang Mo telah mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa Xia Kin Fan sangat beruntung. Dia secara tidak sengaja mengundang seorang alkemis yang kuat dan memperoleh tempat pertama dalam kontes pil. Terlebih lagi, sang alkemis sangat murah hati dan memberi Xia Kin Fan 10 tempat. Berdasarkan peraturan Lembah Pengobatan Ilahi, setiap kultifator yang memasuki Lembah Pengobatan Ilahi memiliki kesempatan untuk memperoleh 5 herba ilahi. 10 tempat berarti 50 herba ilahi, dan semuanya merupakan herba ilahi validasi dao tahap kedua. 50 ramuan dewa ini merupakan kekayaan besar bagi Zan Cheng Suan dan Sekte Pedang Taisui. Karena ini tidak ada hubungannya dengan adik Xia, maka aku tidak akan meneruskan masalah ini. Adik perempuan, kau telah bekerja keras kali ini. Serahkan semua ramuan suci yang kau peroleh kepadaku untuk disimpan dengan aman. Tidak aman meninggalkan begitu banyak ramuan suci bersamamu. 2.833 Xia Kin Fan menatap Zan Cheng Suan dan berkata dengan suara rendah, Kakak Senior Zan, menurut aturan Sekte, ramuan suci yang aku peroleh harus diserahkan kepada pemimpin Sekte untuk diamankan. Kakak Senior Zan belum menjadi pemimpin Sekte, kan? Wajah Zan Cheng Suan menegang, dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, sebelum guru pergi mengasingkan diri, dia meminta saya untuk mengelola Sekte Pedang Taisui. Oleh karena itu, saya sekarang menjadi penjabat pemimpin Sekte. Wajar bagi saya untuk menjaga ramuan suci itu. Xia Kin Fan menyerahkan sebuah cincin roh kepada Zan Cheng Suan, yang menerimanya dengan senang hati. Setelah memeriksanya, matanya menjadi suram. Hanya sepuluh ramuan dewa, Zan Cheng Suan berkata dengan dingin. Kakak Senior Zan, Anda hanya bertindak sebagai pemimpin Sekte. Anda tidak memiliki wewenang sebesar itu. Saya ingin menyerahkan ramuan suci yang tersisa kepada ayah saya secara pribadi. Kamu bilang ayahku pergi menyendiri untuk berobat, tapi sudah lama sekali, tidak ada kabar. Aku harus menemuinya, kata Xia Kin Fan dingin. Zan Cheng Suan mengerutkan kening, dan niat membunuh melintas di matanya. Dia berkata dengan acu tak acu, adik Xia, apakah kamu tidak percaya padaku? Aku tidak berani. Adik Junior sudah lama tidak bertemu ayahku, jadi aku ingin menemuinya. Xia Kin Fan tidak menyerah. Pada saat itu, tetua tertinggi yang berdiri di samping Xia Kin Fan angkat bicara. Cheng Suan, karena Kin Fan ingin bertemu dengan ketua Sekte, biarkan saja dia bertemu dengannya. Bagaimanapun, Kin Fan adalah putri ketua Sekte. Sudah sepantasnya seorang putri bertemu dengan ayahnya. Mata Zan Cheng Suan berkedip, dan dia mengangguk. Karena tetua Agung sudah berbicara, aku tidak bisa menolak. Adik perempuan Kin Fan dan tetua Agung, ikut aku. Aku juga akan ikut. Zua Wen berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang kau miliki untuk bertanya padaku? Zan Cheng Suan menatap Zua Wen dan menyipitkan matanya. Nada bicaranya tidak sopan. Di sisi lain, seluruh tubuh Jiang Mo bergetar saat ia jatuh berlutut dengan bunyi plop. Dia ingin mengingatkan Zan Cheng Suan bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang ahli abadi dari aliansi abadi Araipil. Jiang Mo, ada apa denganmu? Ketika Zan Cheng Suan melihat Jiang Mo berlutut di tanah dengan sikap pengecut seperti itu, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jiang Mo gemetar saat dia melirik Zua Wen, lalu menoleh ke Zan Cheng Suan dan berkata tergagap, kakak magang senior Zan, orang di sampingku adalah guru abadi baru dari aliansi abadi Araipil, Zua Wen. Tubuh Zan Cheng Suan bergetar. Dia menatap Zua Wen dan berkata, kamu adalah Zua Wen yang mendapat tempat pertama di majelis besar pil dan melewati tingkat ke-12 pagoda susunan pil. He he, saudara Zan, kamu salah. Aku bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin aku punya kualifikasi untuk mengkritik saudara Zan? Kata Zua Wen acuh tak acuh. Hati Zan Cheng Suan bergetar, dan dia buru-buru menangkupkan tangannya dan meminta maaf. Tuan abadi Zuo pasti bercanda. Baru saja, Zan ini punya mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya harap Tuan abadi Zuo tidak akan melanjutkan masalah ini. Bagaimana jika saya bersikeras melanjutkan masalah ini? Aku, Zua Wen, adalah seorang master abadi dari aliansi abadi Pil Arai. Beraninya kau mengatakan aku bukan apa-apa di hadapanku. Tidak masalah jika kau meremehkanku, tetapi jika kau meremehkan aliansi abadi Pil Arai, aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Saat aku kembali, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada ketua aliansi. Saat waktunya tiba, ku rasa saudara Zan pasti lebih tahu daripada aku tentang apa yang akan terjadi pada fraksi pedang Tai Suimu. Nada bicara Zuo Wen santai, tetapi Zan Cheng Suan merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia mengutuk Jiang Mo dalam hatinya karena tidak memberitahunya tentang identitas Zuo Wen sebelumnya. Zan Cheng Suan telah salah menuduh Jiang Mo. Ketika Jiang Mo tahu bahwa Zuo Wen akan datang, Zuo Wen telah menyita jimat diok komunikasinya terlebih dahulu. Jiang Mo bahkan tidak dapat menghubungi Zan Cheng Suan meskipun dia menginginkannya. Dia tahu betapa mengerikannya Zuo Wen. Di hadapan Zuo Wen, dia tidak berani berbicara sembarangan. Dia takut Zuo Wen akan menamparnya lagi dan memukulinya hingga setengah mati. Dia benar-benar takut. Tuan Abadi Zuo, ini semua salahku. Tuan Abadi, apa yang kau inginkan dariku? Zan Cheng Suan merasa kesal, terutama karena Zuo Wen ini hanyalah seorang dewa kekacauan primordial yang kecil. Ada jurang pemisah yang besar di antara mereka, tetapi dia tidak punya pilihan selain merendahkan suaranya. Bagaimanapun, Zuo Wen adalah seorang master abadi dari Aliansi Abadi Pil Arai. Bahkan ketika fraksi Pedang Taisui berada di puncaknya, ia masih jauh dari sebanding dengan Aliansi Abadi Susunan Pil, apalagi fakta bahwa fraksi Pedang Taisui telah menurun sepenuhnya. Orang harus tahu bahwa Aliansi Abadi Susunan Pil adalah kekuatan besar yang bahkan lima istana dao di wilayah Tuan Rumah harus memperlakukannya sebagai setara. Meskipun Aliansi Abadi Susunan Pil dipenuhi oleh para alkemis dan ahli susunan yang lemah, mereka memiliki teman di seluruh dunia. Koneksi mereka tersebar di seluruh wilayah Tuan Rumah. Kultifasi seorang kultifator membutuhkan penggunaan ramuan dan formasi ilahi. Semakin besar kekuatannya, semakin tinggi pula persyaratan untuk formasi dan ramuan ilahi. Di wilayah Tuan Rumah, ada terlalu banyak orang yang datang ke Aliansi Abadi Susunan Pil untuk meminta pil dewa dan formasi susunan. Di antara mereka ada banyak monster tua yang telah mundur dari dunia. Bahkan lima istana dao telah meminta bantuan Aliansi Abadi Susunan Pil dan berutang budi kepada mereka. Meskipun Aliansi Abadi Susunan Pil dipenuhi oleh para alkemis dan master susunan yang lemah, begitu seseorang mengarahkan pandangannya pada Aliansi Abadi Susunan Pil, Aliansi Abadi Susunan Pil dapat dengan mudah mengumpulkan sekelompok ahli yang sangat kuat. Seorang master abadi dari Aliansi Abadi Pil Arai adalah seseorang yang tidak mampu disinggung oleh Zan Cheng Suan. Dia hanya bisa merendahkan pendiriannya. Penyerahan diri Zan Cheng Suan menarik perhatian murid-murid lain dari fraksi pedang Taisui. Mereka menatap Zwa Wen dengan mata penuh rasa hormat. Mereka baru saja mendengar percakapan itu dan tahu bahwa pemuda yang tampak biasa ini sebenarnya adalah seorang master abadi yang terhormat dari Aliansi Abadi Pil Arai. Mulutmu jelek sekali. Tampar dirimu sendiri 81 kali. Jangan menahan diri, kata Zwa Wen acuh tak acuh. Mata Zan Cheng Suan menjadi gelap. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan akhirnya menamparkan dirinya sendiri sesuai permintaan Zwa Wen. Tampar, 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 tampar. Zan Cheng Suan terus menamparkan dirinya sendiri. Para murid dari fraksi pedang Taisui di belakangnya semua tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kakak senior Zan yang kuat dan kejam benar-benar akan menuruti permintaan pemuda itu dan menamparkan dirinya sendiri. Setelah menamparkan dirinya sendiri, mulut Zan Cheng Suan membengkak seperti dua sosis. Sungguh pemandangan yang lucu. Sudah cukup. Bukankah nonasia menyuruhmu untuk membawanya menemui ayahnya? Sekarang, bawa kami ke sana. Kata Zwa Wen tanpa ekspresi. Mulut Zan Cheng Suan bengkak sehingga dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Dia hanya bisa menjawab dengan kehendak spiritualnya. Kemudian, dia membawa siakin Fan, Zwa Wen, dan tetua tertinggi ke tempat pengasingan guru sekte Taisui Swat Fakshan. Adapun murid-murid lain yang dibawa kembali siakin Fan, mereka diatur untuk tinggal di tempat tinggal murid-murid fraksi pedang Taisui. Zan Cheng Suan akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan berbentuk pedang. Ia menunjuk ke arah bangunan itu dan menjawab Zwa Wen dengan kehendak spiritualnya, ketua sekte sedang menyendiri di menara pedang ini. Karena luka-lukanya yang serius, menurutku sebaiknya ketua abadi Zuo tidak mengganggunya. Bawa kami masuk. Kata siakin Fan dingin. 2834. Sarung pedang itu sangat besar. Bentuknya seperti pedang dewa yang jatuh dari langit dan menusuk ke tanah. Saat Zwa Wen melangkah ke dalam sarung tangan pedang, dia langsung merasakan energi pedang kuat yang samar-samar terpancar dari dalam. Energi pedang ini sangat tajam dan bahkan mengandung niat membunuh. Zan Cheng Suan membuka pintu ke ruang terdalam. Di dalam gelap gulita dan dia berkata, Master Sekte ada di dalam. Ayah. Siakin Fan bahkan tidak berpikir dan memasuki ruangan. Tetua tertinggi mengikutinya dari dekat. Zwa Wen menatap Zan Cheng Suan dalam-dalam dan berkata, Kau tidak mau masuk. Zan Cheng Suan cepat-cepat menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Aku lewat. Saya berjanji kepada Master Sekte bahwa saya tidak akan mengganggunya, jadi saya tidak akan masuk. Apakah Master Abadi Zuo punya instruksi lain? Kalau tidak, aku permisi dulu. Zwa Wen menatap Zan Cheng Suan dalam-dalam dan melambaikan tangannya dengan santai. Zan Cheng Suan membungkuk dan perlahan meninggalkan sarung tangan pedang. Zan Cheng Suan ini punya nyali. Sejak awal, dia berencana untuk memancing nyonya Xia dan tetua tertinggi ke dalam sarung pedang dan membunuh mereka berdua sekaligus. Saat Zwa Wen memasuki sarung tangan pedang, indrek ilahiannya telah merasakan adanya barisan pembunuh yang tiada taraf di sekitar sarung tangan pedang. Tingkat formasi pembunuh ini tidaklah rendah. Xia Kin Fan dan tetua tertinggi tidak akan mampu menghalangi formasi pembunuh yang mengerikan seperti itu. Adapun Zwa Wen, meskipun dia adalah seorang Master Abadi dari Aliansi Abadi Araipil, kekuatannya terlalu lemah. Di mata Zan Cheng Suan, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri setelah memasuki arai pembunuhan. Meskipun Zwa Wen melihat melalui susunan pembunuh, dia menunggu Zan Cheng Suan untuk bergerak. Dia menunggu Zan Cheng Suan memberinya alasan untuk membunuhnya. Jika Zan Cheng Suan khawatir akan identitas Zwa Wen sebagai seorang Master Abadi dan tidak mengaktifkan susunan pembunuh, maka Zwa Wen paling-paling hanya akan membantu Xia Kin Fan naik jabatan dan tidak akan menyerang Zan Cheng Suan. Jika dia mengaktifkan susunan pembunuh, Zwa Wen tidak akan sopan dan pasti akan membunuh Zan Cheng Suan. Memikirkan hal ini, Zwa Wen memasuki bagian dalam ruangan. Dengan jentikan jarinya, Zwa Wen menyalakan api ilahi dan menggunakannya sebagai obor untuk menerangi lingkungan sekitarnya. Di sekelilingnya ada ruang kosong yang tampak seperti gudang. Di bagian terdalam ruangan, ada kandang besi besar dengan sosok yang terkunci di dalamnya. Sosok ini adalah seorang pria dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang kemping. Ia tampak seperti pengemis di jalanan. Akan tetapi, dari wajah bersudut laki-laki yang tidak terawat itu, dapat diketahui bahwa jika laki-laki ini terawat, ia pastilah seorang laki-laki yang tampan. Ayah, bukankah kamu sedang menyendiri? Mengapa kamu dikurung di sini? Xia Kin Fan bergegas ke depan kandang besi dan mengguncang pintu kandang besi itu sekuat tenaga. Matanya yang indah menatap lurus ke arah pria jorok di dalam kandang besi itu, dan suaranya dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Uhuk-uhuk! Pria ceroboh itu terbangun oleh suara Xia Kin Fan. Kemudian, dia membelalakan matanya dan berkata dengan penuh semangat, «Kin Fan, apakah itu benar-benar kamu? Ini aku, ayah. Ada apa denganmu? Mengapa dia dikurung di sini? Bukankah Zan Cheng Xuan mengatakan bahwa kamu sedang menyendiri untuk memulihkan diri?» Xia Kin Fan dipenuhi dengan pertanyaan. Pada saat yang sama, dia samar-samar menebak sesuatu. Murid pengkhianat itu, luka-lukaku sebagian besar sudah sembuh 200 tahun yang lalu. Namun, murid pengkhianat itu tiba-tiba menyerangku dan melukaiku dengan parah. Dia bahkan memenjarakanku di kedalaman sarung pedang. Mata lelaki ceroboh itu membelalak dan menyemburkan api. Jelas, dia tidak dapat menahan amarahnya saat mengingat tindakan Zan Cheng Xuan. «Apa, mengapa Zan Cheng Xuan melakukan ini? Mungkinkah itu untuk posisi pemimpin sekte?» Tetua tertinggi juga terkejut dan berkata dengan marah. «Iya, murid pengkhianat itu selalu ingin mengendalikan sekte pedang tai sui. Saat itu, aku sudah memutuskan untuk menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada Kin Fan. Namun, aku tidak tahu bagaimana murid pengkhianat itu mengetahuinya. Kemudian, murid pengkhianat itu merencanakan segalanya. Pria ceroboh itu berkata dengan suara yang dalam. «Benar sekali. Cepatlah pergi. Murid pengkhianat itu telah menyiapkan susunan pembunuh yang kuat di sarung pedang. Kau hanya akan masuk ke dalam perangkap dengan masuk ke sini.» Pria ceroboh itu tampaknya teringat sesuatu dan buru-buru mendesak siya Kin Fan untuk meninggalkan tempat ini. «Sudah terlambat. Kita tidak menyelinap ke dalam sarung pedang. Zan Cheng Xuanlah yang menuntun kita masuk.» Zua Wen, yang berdiri di samping, tiba-tiba berbicara. Pria ceroboh itu menatap Zua Wen dengan bingung. Dia tidak mengenal Zua Wen. Namun, dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia buru-buru berkata, «Mengapa kalian semua begitu bodoh? Tidakkah kau lihat bahwa Zan Cheng Xuan adalah seekor serigala dengan ambisi liar? Kau benar-benar mengikutinya dengan patuh ke dalam pedang gaunlet.» Pria ceroboh itu jengkel. Akhirnya, dia mendesak tak berdaya dan keputus asaan memenuhi hatinya. Siya Kin Fan juga sangat ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, tetua tertinggi agak tenang. Ia menunjuk ke arah Zua Wen dan berkata kepada pria ceroboh itu, «Pemimpin sekte, adik kecil ini adalah Master Abadi yang baru dipromosikan dari Aliansi Abadi Pil Arai. Ia memiliki status yang tinggi.» Menurutku, dengan adanya Immortal Master Zuo di sini, Zan Cheng Xuan seharusnya tidak bertindak gegabuh. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada Immortal Master Zuo, Aliansi Abadi Pil Arai pasti akan menyalahkan Zan Cheng Xuan. Pria ceroboh itu terkejut. Dia buru-buru membungkuk kepada Zua Wen dan berkata, «Kamu sebenarnya adalah Master Abadi dari Aliansi Abadi Arai Pil. Orang tua ini adalah Xia Yisu. Mataku tadi buta dan tidak mengenali Guru Abadi.» Zua Wen melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak perlu formalitas. Dia berkata dengan suara rendah, «Zan Cheng Xuan itu akan memberiku muka, jadi aku yakin dia akan agak khawatir.» «Sekarang, aku akan membiarkanmu keluar, pemimpin sekte Xia.» Dengan itu, Zua Wen mencengkram pintu sangkar besi itu dengan tangan kanannya dan menariknya, sehingga pintu itu pun terlepas dengan paksa.» Xia Yisu terkejut. «Kandang besi ini tidak terbuat dari bahan biasa. Kandang ini terbuat dari besi hitam yang sangat keras dan berharga. Bahkan seorang penguasa Abadi tidak akan dapat membukanya dengan mudah.» Namun, Master Abadi Zuo ini benar-benar telah merobek pintu kandang besi itu dengan tangan kosong. «Kekuatan besar macam apa yang dibutuhkan untuk ini?» «Terima kasih banyak, Master Abadi Zuo.» Xia Yisu buru-buru mengucapkan terima kasih dan membungkuk kepada Zua Wen saat dia berjalan keluar dari kandang. Zua Wen melambaikan tangannya dan berkata, «Tidak perlu formalitas yang tidak perlu. Mari kita tinggalkan sarung pedang terlebih dahulu.» Dengan itu, Zua Wen memimpin mereka bertiga menuju pintu masuk. Namun, mereka segera menyadari bahwa pintu masuk sudah tertutup rapat. Selain itu, cahaya formasi mengalir di permukaan pintu. Jelas bahwa formasi yang sangat kuat telah terbentuk. Tidak bagus. Zan Cheng Xuan itu benar-benar punya ambisi yang liar. Dia ingin menjebak kita di sini dan membunuh kita. Ekspresi tetua agung itu berubah drastis. Tatapan mata Zua Wen tenang saat dia mendongak dan berkata dengan dingin, «Zan Cheng Xuan, kamu punya nyali. Kamu jelas tahu siapa aku, tetapi kamu masih berani mengaktifkan formasi pembunuh untuk membunuhku.» Tak lama kemudian, suara arogan Zan Cheng Xuan terdengar dari sekeliling. «Tuan Abadi Zuo, aku benar-benar minta maaf. Awalnya aku tidak menargetkanmu, tetapi kebersi keras mengikuti Xia Kin Fan ke dalam sarung pedang. Kau terlalu usil.» 2835. Xia Kin Fan berteriak, «Zan Cheng Xuan, kebenar-benar tidak tahu malu. Ayahku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, tetapi kau malah menyerangnya secara diam-diam dan memenjarakannya di sini selama ratusan tahun. Sekarang kau ingin membunuh kami. Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh seekor anjing?» Zan Cheng Xuan mendengus dingin, «Saya selalu berterima kasih kepada Guru. Saya sangat luar biasa dan lebih berbakat dari Anda. Guru seharusnya menyerahkan posisi ketua sekte kepada saya, tetapi dia malah memilih seorang pelacur seperti Anda. Saya menolak untuk menerima ini.» «Jika Guru menyerahkan posisi ketua sekte kepadaku, tentu saja aku akan memperlakukannya dengan baik dan menghormatinya. Sayangnya, dia menghianatiku, jadi jangan salahkan aku karena tidak berperasaan.» Zua Wen menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia tahu bahwa mentalitas Zan Cheng Xuan agak bengkok. Xia Yizu adalah ketua sekte. Dialah yang memiliki keputusan akhir tentang kepada siapa dia akan menyerahkan posisi ketua sekte. Tidak menyerahkannya kepada Zan Cheng Xuan adalah pengkhianatan di matanya. Zua Wen benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Zan Cheng Xuan, sebelum memasuki pedang gaunlet, aku memberimu kesempatan. Jika kau tidak mengaktifkan formasi pembunuh, aku akan membiarkanmu hidup. Sayangnya, kau memilih jalan yang salah. Zua Wen menggelengkan kepalanya, tetapi itu hanya membuat Zan Cheng Xuan mengejeknya. Dia tertawa keras dan berkata, «Tuan Abadi Zuo, aku tidak menyangkal bahwa keterampilan alkimia Anda sangat tinggi, tetapi Anda hanyalah seorang dewa kekacauan primordial. Di mataku, Anda hanyalah seekor semut, sepotong sampah. Namun Anda masih membiarkan saya hidup.» Gemuruh. Begitu Zan Cheng Xuan selesai berbicara, seluruh sarung pedang bergetar hebat. Tak lama kemudian, Zua Wen menemukan bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba meledak dengan ki pedang tajam. Pedang ki ini mengandung niat membunuh yang tak tertandingi. Seperti penggiling daging, mereka ingin membungkus Zua Wen dan yang lainnya dan menggiling mereka menjadi beberapa bagian. Ekspresi Siakin Fan, Xia Yizu, dan Tetua Agung berubah drastis. Kekuatan formasi pembunuh itu terlalu mengerikan. Itu membuat mereka merasa tidak bisa melawan. Itu adalah formasi pembunuh abadi. Sepertinya kita akan mati di sini. Xia Yizu tersenyum pahit. Tetua Agung dan Siakin Fan juga terdiam. Siakin Fan hanyalah seorang penguasa amanat surgawi, jadi dia tidak akan banyak berguna. Di sisi lain, Xia Yizu terluka parah dan bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatannya yang tersisa. Meskipun Tetua Agung adalah penguasa abadi, dia hanyalah penguasa abadi tahap awal. Dalam menghadapi formasi penguasa abadi, dia hampir tidak bisa bertahan. Selain itu, dia harus melindungi Xia Yizu, jadi situasinya bahkan lebih buruk. Xia Wen berdiri dengan tenang di tempatnya. Dia mengeluarkan belati yang tampak biasa, lalu mengeluarkan anak panah dari dunia besar dengan tangan kanannya. Anak panah ini bukanlah anak panah Dewa Hou Yi, melainkan, anak panah genesis yang ditempa oleh Master Yuan. Xia Wen meletakkan bulu ekor anak panah pada tali busur dan menarik tali busur hingga sepertiga sudutnya. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan muncul. Dengan Xia Wen sebagai pusatnya, niat membunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah dalam bentuk cincin. Itu benar-benar menyebarkan niat membunuh yang mengerikan yang dihasilkan oleh susunan pembunuh di Menara Pedang. Xia Yizu, Xia Kin Fan, dan Tetua Agung semuanya menatap Zua Wen dengan kaget. Mereka menatap tajam ke arah busur kayu biasa di tangan Zua Wen. Niat membunuh yang mengerikan ini sebenarnya dipancarkan oleh busur kayu yang tampak biasa ini. Terlebih lagi, kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada susunan pembunuh di Menara Pedang. Wah! Zua Wen melepaskan tali busur. Anak panah itu meninggalkan tali busur dengan suara gemuruh. Anak panah itu sangat cepat. Ia melesat melintasi langit dan melesat ke kubah Menara Pedang. Mereti. Seketika, seluruh Menara Pedang bergetar hebat. Susunan pembunuh yang tersebar di seluruh Menara Pedang memancarkan riak cahaya. Kemudian, suara kain robek bisa terdengar. Tak lama kemudian, Xia Yizu dan dua orang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa susunan pembunuh yang mengerikan di Menara Pedang telah hancur. Tekanan yang awalnya menyelimuti Menara Pedang telah sepenuhnya menghilang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan Menara Pedang yang awalnya tidak bisa dihancurkan. Menara Pedang itu sebenarnya mulai runtuh dan hancur. Formasi susunan tingkat abadi runtuh pada saat anak panah itu ditembakkan. Sungguh anak panah yang mengerikan. Ini. Mata Xia Yizu dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Bahkan jika dia berada di puncaknya, akan sulit baginya untuk memblokir panah ini. Dia mungkin akan terbunuh dalam satu pukulan. Memikirkan hal ini, Xia Yizu menatap Zua Wen dengan tatapan lebih serius. Dia tahu bahwa Master Abadi Zuo di depannya ini tidak terduga. Meskipun auranya hanya seperti Lord Primordial Chaos, kekuatannya sangat mengerikan. Di luar Menara Pedang, Zhan Cheng Suan berdiri di atas Pedang Dewa Besar dan melayang tidak jauh dari menara. Jiang mau diam-diam mengikutinya dari belakang. Ia melihat ke arah Menara Pedang, matanya dipenuhi kekhawatiran. Ketika dia mengetahui bahwa Zhan Cheng Suan juga berencana untuk membunuh Zua Wen, dia sangat terkejut. Dia mengira Zhan Cheng Suan sudah gila. Jika Zua Wen meninggal di Sekte Pedang Tai Sui mereka, aliansi Abadi Susunan Pil pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Pada saat itu, Sekte Pedang Tai Sui mereka akan menghadapi malapetaka pemusnahan. Walaupun Zhan Cheng Suan berkata bahwa dia akan menghancurkan mayat Zua Wen setelah membunuhnya dan tidak akan pernah mengakui bahwa Zua Wen datang ke Sekte Pedang Tai Sui mereka untuk menghindari bencana, Jiang Mo masih dipenuhi dengan kekhawatiran. Di atas Pedang Dewa, selain Zhan Cheng Suan dan Jiang Mo, ada dua tetua lainnya. Aura mereka kuat, dan mereka tidak lebih lemah dari Zhan Cheng Suan. Mereka kemungkinan besar adalah pencipta setengah langkah dan merupakan landasan Sekte Pedang Tai Sui. Dari kedua lelaki tua itu, salah satu memiliki bekas luka mengerikan di wajahnya dan tampak sangat garang. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua botak dengan wajah semuram ular berbisa. Selamat, Master Sekte San. Anda telah menyingkirkan ancaman besar. Mulai sekarang, Sekte Pedang Tai Sui akan menjadi duniamu. Tetua yang terluka itu tertawa. He he, Xia Kin Fan ini kembali untuk mati. Baguslah dia sudah mati sekarang. Dengan kecakapan bela diri Master Sekte San, dia pasti bisa memimpin Sekte Pedang Tai Sui kembali ke puncaknya, kata tetua botak itu setuju. Jiang Mo menghela napas dalam-dalam. Kedua tetua ini adalah petinggi Sekte Pedang Tai Sui dan merupakan pendukung setia Zhan Cheng Suan. Akan tetapi, yang tidak mereka ketahui ialah selain Xia Kin Fan, Xia Yizu, dan tetua agung, ada pula Zhuawan, Master Abadi dari Aliansi Abadi Susunan Pil. Jika kedua tetua ini tahu, mereka mungkin tidak akan mendesak Zhan Cheng Suan untuk mengaktifkan formasi pembunuhan. Gemuruh. Tiba-tiba, Menara Pedang yang besar itu runtuh. Susunan pembunuh yang disusun di permukaan Menara Pedang juga runtuh sepenuhnya pada saat ini. Senyum di wajah Zhan Cheng Suan membeku, dan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Ini karena dia merasakan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Krisis kematian menyebabkan Zhan Cheng Suan segera menginjak pedang itu dengan kaki kanannya, mendesaknya untuk terus mundur. Suara mendesing. Saat Menara Pedang runtuh, sebuah Anak Panah melesat bagaikan sambaran petir, melesat ke arah bagian vital Zhan Cheng Suan. Kecepatan Anak Panah ini terlalu cepat. Meskipun Zhan Cheng Suan juga terus mundur, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan Anak Panah petir itu. Dalam waktu singkat, Anak Panah itu mendarat di depan Zhan Cheng Suan. Zhan Cheng Suan merahung marah dan menangkis Anak Panah itu dengan pedang sucinya. Retakan. Sayangnya, Pedang Dewa itu tidak dapat menahan Anak Panah itu sama sekali. Pedang itu hancur total dan menusuk Zhan Cheng Suan dalam sekejap. Kedua tetua di belakang Zhan Cheng Suan segera merasakan ada yang tidak beres. Begitu Anak Panah melesat, mereka langsung lari ketakutan. Namun, Anak Panah itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Begitu kedua tetua itu melarikan diri, Anak Panah itu langsung mengejar mereka dan menembus mereka, membunuh mereka di udara. 2836 Gemuruh. Sarung tangan pedang itu benar-benar runtuh. Zua Wen perlahan berjalan keluar dari awan debu seperti dewa perang yang tak tertandingi. Xia Kin Fan mendukung Xia Yizu saat dia menatap pemuda di hadapannya dengan ekspresi rumit. Di mata Xia Kin Fan, Zua Wen adalah seorang alkemis yang sangat kuat. Mengenai kekuatannya, dia tidak menganggapnya sekuat itu. Kali ini, Zua Wen datang sendirian bersamanya, jadi dia sangat khawatir. Dia pikir Zua Wen membahayakan dirinya sendiri, dan nyawanya mungkin terancam. Namun, tindakan Zua Wen benar-benar membuatnya tercengang. Bukan hanya kemampuan alkimia Zua Wen yang sangat mengerikan, tapi kekuatannya juga sangat mengerikan. Pedang Gaunlet dibentuk dengan formasi tingkat abadi, dan Zan Cheng Suan beserta kedua tetua merupakan pencipta setengah langkah yang terkenal dari Sekte Pedang Taishui. Namun, Zua Wen baru saja melepaskan satu anak panah, dan formasi tingkat abadi itu telah runtuh sepenuhnya. Zan Cheng Suan dan kedua tetua itu bahkan tidak sempat mengeluarkan suara sebelum tubuh dan jiwa mereka hancur. Terima kasih, Master Surgawi Zuo, karena telah membantuku menyingkirkan kanker Sekte Pedang Taishui. Xia Yizu adalah seekor rubah tua yang licik. Setelah mengetahui bahwa dirinya telah diselamatkan, ia segera berlutut di hadapan Zua Wen dan meneteskan air mata rasa terima kasih. Pada saat yang sama, Xia Yizu melihat Xia Kinvan menatap Zua Wen dengan ekspresi aneh. Dia ingin memperbaiki keadaan di antara mereka berdua. Lagi pula, dari apa yang dikatakan Xia Kinvan, Zua Wen datang ke Sekte Pedang Taishui untuknya. Xia Kinvan dan para tetua agung juga berlutut di hadapan Xia Yizu dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Zua Wen melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Xia Kinvan dan yang lainnya tidak perlu bersikap sopan. Guru Surgawi Zuo, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah berusaha membujuk kakak senior San, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Jiang Mo bergegas datang ke hadapan Zua Wen dan bersujud berulang kali. Seluruh tubuhnya gemetar. Zua Wen terlalu kuat, dia telah membunuh tiga orang terkuat dari Sekte Pedang Taishui dengan mudah. Dia seperti semut di depan orang ini. Jiang Mo tidak mampu menyinggung karakter seperti itu. Terlebih lagi, pendukung terbesar Jiang Mo, Zan Cheng Xuan, juga telah terbunuh. Saat ini, hati Jiang Mo dipenuhi dengan ketakutan. Dia hanya bisa memohon kepada Zua Wen untuk mengampuni nyawanya. Keributan yang disebabkan oleh Menara Pedang tentu saja menarik perhatian banyak murid dari fraksi Pedang Taishui. Banyak dari mereka bergegas ke sekitar Menara Pedang. Ketika mereka melihat Jiang Mo berulang kali bersujud kepada Master Abadi Zuo di tanah sementara Zan Cheng Xuan dan mayat kedua lelaki tua itu jatuh begitu saja ke samping, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Diskusi dan kegaduhan menyebar bagai ombak. Tak seorang pun berani mendekat, dan mereka hanya menonton dari jauh. Apa kesalahan Saudara Senior Jiang Mo? Dia benar-benar bersujud dengan cara yang begitu rendah hati. Kakak Senior Zan Cheng Xuan dan kedua tetua itu benar-benar meninggal. Mungkinkah ini dilakukan oleh Master Abadi Zuo? Tidak, Ketua Sekte telah keluar dari pengasingan. Mungkinkah Ketua Sekte telah melakukan sesuatu? Petik 2, Petik 2. Semua orang curiga dan mencoba menebak apa yang baru saja terjadi. Zuo Wen menatap Jiang Mo dengan acu-ta'acu, lalu berkata kepada Xia Yizu, Master Sekte Xia, aku serahkan orang ini padamu. Xia Yizu menangkupkan tangannya ke arah Zuo Wen, lalu memanggil dua ahli dari fraksi pedang Tai Sui untuk membawa Jiang Mo pergi. Setelah itu, Xia Yizu melihat ke arah murid-murid di sekitarnya dan berkata dengan suara keras dan jelas, murid pengkhianat itu, Zan Cheng Suan, menyergapku dan melukaiku dengan parah, memenjarakanku di Menara Pedang. Hari ini, guru abadi Zuo menyelamatkanku dan membunuh murid pengkhianat itu. Hanya dengan beberapa patah kata, Xia Yizu mengungkap perbuatan jahat Zan Cheng Suan selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, ia memuji Zuo Wen dengan sekuat tenaga. Kata-katanya dipenuhi dengan kekaguman terhadap Zuo Wen. Untuk sesaat, semua orang dari fraksi pedang Tai Sui terkejut. Mereka selalu mengira bahwa Xia Yizu telah mengasingkan diri di Menara Pedang selama ratusan tahun karena luka-lukanya terlalu parah. Sekarang setelah Xia Yizu menampakkan dirinya, kebenarannya menjadi sangat jelas. Seketika, para murid dari fraksi pedang Tai Sui dipenuhi dengan rasa hina dan hina terhadap Zan Cheng Suan yang telah meninggal. Mereka tidak merasa kasihan padanya. Banyak dari mereka berasal dari vaksi Zan Cheng Suan yang pernah mencoba untuk menjilatnya. Sekarang Zan Cheng Suan sudah mati dan Xia Yizu telah muncul, tidak ada seorang pun yang berani membantah kata-kata Xia Yizu. Salam, Master Sektesia. Setelah Xia Yizu selesai berbicara, semua kultifator fraksi pedang Tai Sui di sekitarnya berlutut dengan satu kaki dan memberi salam kepada Xia Yizu serempak. Xia Yizu melambaikan tangannya, membubarkan kerumunan. Tak lama kemudian, ia menangkupkan tangannya ke arah Zuawan dan berkata dengan sopan, Tuan Abadi Zuo, aku tidak berani melupakan kebaikan yang telah kau tunjukkan kepadaku hari ini. Mengapa kau tidak tinggal di fraksi pedang Tai Sui untuk sementara waktu sehingga aku dapat menghiburmu dengan baik? Zuawan tidak menolak. Ia berencana untuk mengasingkan diri untuk sementara waktu. Kultifasi tubuh aslinya telah mencapai puncak alam dewa kekacauan primordial. Ia berencana untuk menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kultifasi tubuh aslinya. Sebelum itu, dia harus memurnikan sejumlah besar pil takdir surgawi agar tubuh aslinya bisa menerobos ke alam penguasa takdir surgawi. Xia Yizu memperlakukannya dengan sangat baik. Dia menyiapkan kamar terbaik untuknya, menyediakan pelayan-pelayan yang cantik dan memerintahkan para pelayan untuk mengikutinya kemanapun dia pergi. Namun, Zuawan tidak menyukai formalitas seperti itu. Setelah memasuki ruangan yang telah disiapkan Xia Yizu untuknya, dia mengasingkan diri dan menolak untuk diganggu oleh siapapun. Dalam waktu setengah bulan, Zuawan telah memurnikan sejumlah besar pil takdir surgawi. Zuawan memperkirakan bahwa pil takdir surgawi yang telah dimurnikannya cukup untuk menghasilkan beberapa ratus penguasa takdir surgawi untuk beberapa vaksi. Namun, Zuawan masih merasa itu belum cukup. Namun, dia telah menghabiskan semua bahan untuk pil takdir surgawi, jadi dia menebalkan kulitnya dan meminta bahan-bahannya kepada Xia Yizu. Tentu saja, Zuawan tidak meminta pil-pil itu secara cuma-cuma. Fraksi pedang Taisui akan membagi keuntungan dari pil-pil nasib surgawi yang dimurnikannya. Xia Yizu tentu saja sangat gembira. Zuawan adalah seorang ahli abadi dari aliansi abadi susunan pil. Keterampilan alkimianya jauh melampaui para alkemis lain di sekte mereka. Selain itu, kualitas pil yang disulingnya unik, jadi dia tentu saja setuju. Meskipun fraksi pedang Taisui telah menurun drastis, ia masih merupakan fraksi tingkat Istana Dao. Fondasinya masih ada, dan bahan-bahan untuk pil takdir surgawi tidak begitu berharga. Dengan demikian, fraksi pedang Taisui telah memperoleh sejumlah besar bahan mentah. Waktu berlalu dengan cepat, dan satu bulan lagi berlalu. Zuawan telah memurnikan hampir seribu pil Heavenly Fate. Kamarnya dipenuhi dengan botol-botol obat, dan setiap botol diisi dengan Heavenly Fate Pils. Zuawan menghela nafas pelan dan menyingkirkan tungku Kaisar Pil. Setelah memberikan sejumlah komisi kepada kura-kura Kaisar Pil, dia menghantamkan telapak tangan kanannya ke tanah, menyebabkan botol-botol obat di sekitarnya meledak. Banyak pil takdir surgawi dengan energi obat yang melonjak muncul. Kemudian, pil-pil itu hancur oleh kekuatan dahsyat Zuawan, membentuk badai energi obat yang mengerikan yang berkumpul di atas kepala Zuawan. Mata Zuawan berbinar. Tiba-tiba dia menghirup udara, dan sebuah lubang hitam muncul di atas kepalanya. Lubang hitam itu mulai menyerap badai energi obat yang kuat ini. 2837 Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, aura Zuawan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Penghalang kuat di kamar Zuawan bergetar hebat. Retakan muncul di sana, dan akhirnya runtuh. Aura mengerikan menyebar, menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi. Angin dan awan berkumpul di atas pavilion Zuawan. Petir menyambar seperti naga, dan badai mendatangkan malapetaka seperti binatang buas. Ikan menukik turun seperti binatang buas. Wilayah Sekte Pedang Taesui tampaknya ditaklukkan oleh aura ini, dan itu benar-benar menyebabkan serangkaian gempa bumi. Semua pembudidaya terkejut saat mereka melihat ke arah sumber fenomena aneh itu. Xia Yizu, Xia Kin Fan, dan Tetua Agung mendarat tidak jauh dari pavilion Zuowen. Ketika mereka melihat fenomena mengerikan di langit di atas pavilion, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. Ini adalah fenomena mencapai langkah kedua validasi Dao. Apakah Master Abadi Zuo benar-benar hanya Lord Chaos sebelumnya? Xia Yizu menatap kosong karena tidak percaya. Xia Kin Fan juga terkejut. Ketika Zuowen menembakkan anak panah yang mengerikan itu, dia secara tidak sadar telah percaya bahwa Zuowen adalah eksistensi setingkat dewa penciptaan. Mengenai fakta bahwa aura Zuowen hanya berada di puncak Lord Chaos, ini sangat mudah dijelaskan. Zuowen pasti telah menggunakan semacam teknik penyembunyian yang kuat untuk menyembunyikan aura aslinya. Namun, fenomena Zuowen yang menerobos ke alam Master Mandat Surgawi terpampang jelas di hadapan mereka. Hal ini membuat mereka terdiam. Mereka tahu bahwa Zuowen tidak menyembunyikan basis kultivasi dan auranya sebelumnya. Namun, hal ini membuat mereka semakin terkejut. Seberapa aneka seseorang yang dapat dengan mudah membunuh dewa penciptaan setengah langkah dengan basis kultivasinya di puncak Lord Chaos. Dia hanyalah Master Chaotic Origin, namun dia mampu membunuh dewa pencipta setengah langkah. Di seluruh wilayah Tuan Rumah, sepertinya hanya beberapa keajaiban luar biasa yang mampu melakukan hal seperti itu, Tidak, bahkan para jenius yang mengerikan itu tidak dapat melakukannya. Bahkan lima jenius yang diakui secara publik dari lima istana dao tidak dapat membunuh seorang penguasa genesis setengah langkah saat dia masih berada di alam asal kekacauan primordial. Siya Yizu menggelengkan kepalanya, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia melanjutkan, Ye Kidong, yang diakui publik sebagai orang terkuat dari lima keajaiban mengerikan, juga telah bertarung melawan pencipta setengah langkah setelah dia menjadi penguasa takdir surgawi. Namun, dia hanya mampu melawan pencipta setengah langkah hingga terhenti dan tidak dapat membunuh mereka. Tapi Celestial Master Zuo langsung membunuh tiga dewa penciptaan setengah langkah. Sungguh menakjubkan. Siya Kinvan dan Tetua Agung terdiam. Siya Yizu benar. Kekuatan Zuo Wen terlihat jelas oleh semua orang. Bahkan bakat Ye Kidong mungkin sedikit lebih rendah darinya. Aliansi Abadi Pil Arai benar-benar beruntung memiliki seorang jenius seperti Master Abadi Zuo. Jika fraksi pedang Taisui kita dapat memiliki seorang jenius seperti itu, kita pasti akan menjadi seperti matahari di langit. Tidak akan sulit bagi kita untuk menjadi pemimpin semua istana Dao. Siya Yizu menghela napas panjang dan tatapannya tanpa sadar tertuju pada Siya Kinvan. Siya Kinvan sedikit tersipu saat melihat tatapan Siya Yizu. Matanya yang indah tertuju pada pavilion Zuo Wen tetapi sedikit meredup. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Siya Yizu. Namun, dia sangat jelas bahwa Zuo Wen telah membantunya bukan karena cinta tetapi karena dia ingin membalas budi. Dia dapat melihat bahwa Zuo Wen tidak memiliki perasaan seperti itu padanya. Fenomena itu berlangsung lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Pintu pavilion terbuka dan seorang pemuda berjubah putih dengan aura dunia lain keluar. Selamat kepada Master Surgawi Zuo karena telah resmi melangkah ke langkah kedua dari tahap validasi Dao dan menjadi penguasa takdir surgawi. Siya Yizu bergegas menghampirinya dengan senyum hangat dan pujian tak berujung. Master Sekte Siya terlalu sopan. Aku berhasil menjadi penguasa takdir surgawi hari ini berkat ramuan pil takdir surgawi yang kau berikan. Kalau tidak, tidak akan semudah itu bagiku untuk menerobos. Zuo Wen membalas sapaan itu dengan tersenyum dan melanjutkan, karena aku sudah berhasil menembus level ini, aku tidak berencana mengganggu Master Sekte Siya lagi. Ekspresi Siya Yizu menegang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Zuo Wen akan meninggalkan Sekte Pedang Taishui secepat ini. Dia buru-buru mendesaknya untuk tetap tinggal, tetapi sayangnya, Zuo Wen telah mengambil keputusan dan tidak dapat digoyahkan. Apakah Master Abadi Zuo akan kembali ke aliansi Abadi Araipil? Siya Yizu tahu bahwa Zuo Wen bertekad untuk pergi, jadi dia tidak terus mendesaknya untuk tetap tinggal. Sebaliknya, dia bertanya ke mana dia akan pergi. Saya berencana pergi ke neraka umbra milik Sekte Yin Kors 10 Extreme. Saya berencana mencari sesuatu di sana, kata Zuo Wen. Ekspresi Siya Yizu sedikit berubah, dan dia berkata, Tuan Abadi Zuo, apakah kamu akan pergi ke neraka umbra untuk mencari bunga jiwa nether yang menjauh dari alam? Kau juga tahu tentang Realem Eluding Nethersoul Flower. Zuo Wen tertegun dan menatap Siya Yizu dengan heran. Siya Yizu agak cemas dan menasihati, Tuan Abadi Zuo, sebaiknya kamu tidak pergi ke neraka umbra. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa umbra hel jauh lebih sulit bagi para pembudidaya asing daripada umbra hel. Lagi pula, bahkan jika kau bisa menemukan bunga nether soul yang menghindari alam di neraka umbra, kau tidak akan bisa mengeluarkannya. Kau bahkan bisa kehilangan nyawamu di sana. Mata Zuo Wen menyipit, dia menatap Siya Yizu dan bertanya, Master Sektesia, apa maksudmu? Tuan Abadi Zuo, ini melibatkan beberapa rahasia yang tidak dapat diungkapkan kepada orang luar. Tidak akan ada gunanya bagimu jika aku memberitahumu. Siya Yizu ragu-ragu dan tidak berani mengatakan apapun. Master Sektesia, katakan padaku. Aku akan memuaskanmu apapun yang kau inginkan. Zuo Wen menatap Siya Yizu. Ia merasa bahwa Siya Yizu pasti tahu beberapa rahasia tentang neraka umbra yang tidak bisa diungkapkan ke publik. Rahasia ini mungkin memiliki implikasi besar. Namun, yang membuat Zuo Wen bingung adalah mengapa Ji Wu Ming tidak memberitahunya tentang rahasia neraka umbra. Atau apakah Ji Wu Ming tidak mengetahui secara spesifik tentang neraka umbra. Siya Yizu ragu-ragu dan tampaknya telah mengambil keputusan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Zuo Wen, Tuan Abadi Zuo, aku akan memberitahumu ini, tetapi kamu sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun, terutama mereka yang berasal dari Sekte Mayat Yin 10 tertinggi. Jika tidak, aku takut aku akan terbunuh. Zuo Wen tentu saja memberikan jaminannya, dan Siya Yizu akhirnya memberitahunya semua yang diketahuinya. Ekspresi Zuo Wen tidak terlihat terlalu baik setelah mendengar ini. Ternyata Sekte Pedang Taisui telah mengirim banyak kultifator ke neraka umbra untuk berlatih di puncaknya. Meskipun neraka umbra sangat berbahaya, neraka itu kaya akan material surgawi dan harta duniawi. Setiap kultifator yang berlatih di sana akan membuat terobosan signifikan dalam kultifasi mereka setelah mereka meninggalkannya. Pada saat itu, Sekte Pedang Taisui telah mengirim banyak kultifator ke neraka umbra. Meskipun banyak dari mereka yang meninggal, banyak keuntungan. Pada saat itu, Sekte Pedang Taisui memiliki seorang jenius bernama Xia Haoran. Dia sangat cerdas dan merupakan jenius terkuat di Sekte Pedang Taisui. Xia Haoran secara tidak sengaja memperoleh bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai di neraka umbra. Ia sangat gembira dan ingin segera meninggalkan neraka umbra. Namun, Xia Haoran telah meninggal. Sebelum Xia Haoran meninggal, ia telah mengirim pesan yang terpotong-potong kepada saudara klannya. Bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam adalah sebuah jebakan. Xia Haoran adalah leluhurku. Dengan kekuatannya saat itu, dia bisa dengan mudah meninggalkan neraka umbra. Namun, dia meninggal secara misterius di sana. Selain itu, pesan terakhir membuktikan bahwa bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai tidak dapat disentuh di neraka umbra. 2838 Mata Zuawen sedikit menyipit. Dia mengerti arti dibalik kata-kata Xia Yisu. Bunga netersoul yang menjauh dari alam sangat berguna bagi sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Begitu seseorang dari dunia luar menemukannya, sekte mayat Yin 10 ekstremitas mungkin akan mengambilnya dengan paksa. Tentu saja, ini hanya tebakan Zuawen, tetapi ini membuatnya lebih waspada. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat bagaimana Ji Wuming telah menghubungi master sekte dari sekte mayat Yin 10 ekstremitas dan berencana untuk menukar pil dewa tingkat keberuntungan dengan bunga jiwa neter yang menjauh dari alam. Namun, master sekte dari sekte mayat Yin 10 ekstremitas tidak setuju. Dari sini, dapat dilihat betapa pentingnya bunga netersoul penghindar alam bagi master sekte dari sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Dia bahkan tidak peduli dengan pil dewa tingkat keberuntungan. Zuawen merasa sedikit aneh. Bunga netersoul yang menjauh dari alam hanyalah ramuan dewa tingkat keberuntungan. Nilainya tidak dapat dibandingkan dengan pil dewa tingkat keberuntungan. Namun, master sekte dari sekte mayat Yin 10 ekstremitas sangat menghargainya. Mungkinkah bunga netersoul yang menjauh dari alam memiliki beberapa kegunaan yang tidak diketahui? Saat Zuawen memikirkan hal ini, jimat biokomunikasi di pinggangnya tiba-tiba menyala. Seseorang telah mengiriminya pesan. Setelah Zuawen memeriksa pesan tersebut, tubuhnya bergetar, dan gelombang niat membunuh meletus darinya. Xia Yizu, Xia Kin Fan, dan tetua agung yang berdiri di samping Zuawen adalah yang pertama menanggung beban niat membunuh. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan Zuawen, ada apa? Xia Yizu bertanya dengan hati-hati. Zuawen menarik kembali niat membunuhnya dan menangkupkan tinjunya ke arah Xia Yizu. Terima kasih telah memberitahuku rahasia bunga netersoul yang menjauh dari alam, Master Sektesia. Terimalah ini sebagai hadiahku untukmu. Aku masih memiliki hal-hal penting yang harusku urus, jadi aku akan pergi dulu. Zuawen mengeluarkan botol giyok dan menyerahkannya kepada Xia Yizu. Kemudian, dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Xia Yizu, Xia Kinfan, dan Tetua Agung menatap punggung Zuawen yang tergesa-gesa pergi. Mata mereka dipenuhi kebingungan. Sepertinya Tuan Zuawen memiliki beberapa masalah mendesak yang harus diselesaikan, gumam Xia Yizu dengan penuh penyesalan. Master Sekte, aku ingin tahu obat ajaib apa yang ada di dalam botol giyok yang diberikan Master Zuawen kepadamu. Kamu bisa membukanya dan melihatnya, kata Tetua Agung tiba-tiba. Xia Yizu menganggup dan membuka botol giyok itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang menyenangkan. Ini sebenarnya pil ular penyu kelas khusus. Ini adalah ramuan penyembuh terbaik di antara ramuan kelas abadi. Terima kasih, Master Abadi Zuo. Xia Yizu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Luka-lukanya sangat serius, dan basis kultifasinya telah menurun drastis. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Namun, dengan pil ular penyu kelas unik yang diberikan Zuawen kepadanya, kecepatan pemulihannya pasti akan meningkat pesat, dan waktu pemulihannya akan dipersingkat. Setelah Zuawen meninggalkan fraksi pedang Taishui, ia segera memanggil rolet ruang waktu dan memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Tujuannya adalah Taman Dewa Petir. Fire Plume lah yang mengiriminya pesan itu. Dalam pesan itu, Fire Plume memberitahunya bahwa Purple Red Cottage telah dihancurkan oleh Lightning God Park. Fire Plume, Steel Plume, dan Tong Kimai sudah kehilangan akal sehat mereka. Mereka benar-benar telah meninggalkan pil arah Immortal Alliance dan kembali ke Purple Red Cottage milik Lightning God Park. Zuawen tidak tahu bagaimana keadaan Fire Plume dan yang lainnya. Dalam pesan itu, Fire Plume hanya mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Purple Red Cottage. Dia tidak mengatakan apapun tentang situasi mereka saat ini. Karena fraksi pedang Taishui telah menurun drastis, sebagian besar susunan teleportasi sekte tersebut sudah tua dan tidak dapat digunakan. Zuawen tentu saja tidak dapat mengandalkan susunan teleportasi fraksi pedang Taishui untuk mencapai Taman Dewa Petir. Untungnya, fraksi pedang Taishui tidak jauh dari Taman Dewa Petir. Zuawen memacu kecepatan Space Time Rowlet tiga hari baginya untuk mencapai Taman Dewa Petir. Dia langsung pergi ke Purple Red Cottage. Ketika Zuawen tiba di markas Purple Red Cottage, matanya menyala-nyala karena amarah. Saat ini, Purple Red Cottage dipenuhi mayat dan darah. Hanya reruntuhan yang tersisa dari Purple Red Cottage. Zuawen, kamu benar-benar datang. Aku tidak salah menebak. Kamu benar-benar orang yang berbudiluhur. Begitu kamu mendengar teman-temanmu dalam masalah, kamu langsung bergegas. Kamu bahkan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Jauh dari reruntuhan, sesosok tubuh yang cantik perlahan berjalan mendekat. Ia mengenakan gaun merah dan matanya yang indah memancarkan pesona. Zuawen menatap wanita berpakaian merah di depannya. Niat membunuh meledak dari matanya. Dia menatap wanita berpakaian merah itu dan berkata dengan dingin, Lei Zixuan, di mana Fire Plume, Steel Plume, dan Tong Kimei. Zuawen tidak mengerti. Lei Zixuan ini sudah tahu bahwa dia adalah seorang ahli abadi dari aliansi abadi Forma Sipil. Mengapa dia masih berencana untuk menghadapinya? Apakah Taman Dewa Petir tidak takut dengan aliansi abadi Forma Sipil? Lei Zixuan mencibir. Jangan khawatir, mereka bertiga tidak mati. Namun, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Ketua Istana Taman Dewa Petir mengejarmu. Kemana dia pergi? Lei Zixuan menatap Zuawen. Dia tahu bahwa Zuawen ini tidak sederhana, tetapi dia tidak berpikir bahwa Lei Litian akan mati. Meskipun jejak kehidupan Lei Litian telah menghilang, dia masih tidak mempercayainya. Dia adalah penguasa genesis tingkat menengah, ahli terkuat di Taman Dewa Petir. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Oleh karena itu, Lei Zixuan harus mencari tahu kemana Lei Litian pergi. Apa hubungannya keberadaan Lei Litian denganku? Saya pikir Nona Lei mencari orang yang salah. Zuawen menjadi tenang, tetapi niat membunuh di matanya semakin membara. Tidak apa-apa jika kau tidak mengatakan apa-apa. Begitu aku menangkapmu, aku akan mengekstrak jiwamu dan secara paksa mencari ingatanmu. Pada saat itu, aku akan tahu di mana Lei Litian berada. Lei Zixuan menjentikan jarinya saat berbicara, dan seluruh sekolah ungu merah diselimuti oleh aura yang mengerikan. Seolah-olah seekor binatang purba telah terbangun. Zuawen, ini adalah formasi pembunuh Genesis Overload yang aku persiapkan untukmu. Harganya cukup mahal. Lei Zixuan perlahan mundur dari penghalang, dan matanya dipenuhi dengan ejekan. Gemuruh. Petir yang tak berujung mendatangkan malapetaka dan memenuhi seluruh penghalang. Seolah-olah kekuatan surga telah turun ke Zuawen. Kilatan petir ini tidak sederhana. Masing-masing dari mereka cukup kuat untuk membunuh penguasa abadi. Bahkan Genesis Overload tidak akan mampu menahan petir sebanyak itu. Di mata Lei Zixuan, Zuawen tidak akan mampu menahan petir surgawi yang begitu mengerikan. Namun, dia segera menyadari bahwa pemuda di penghalang petir itu perlahan berjalan mendekat. Dia benar-benar mampu menahan kekuatan petir yang mengerikan dan menatapnya dengan niat membunuh. Lei Zixuan mengerutkan kening dan menjentikkan jarinya lagi. Lebih dari selusin sosok tiba-tiba muncul dari tanah. Sekitar selusin siluet saling memahami. Mereka memegang pedang pendek berwarna merah darah dan diam-diam menusuk titik vital Zuowen. Pembunuh penjara darah. Mata Zuowen menyipit. Dia mengenali para pembunuh itu sekilas. Dia pernah disergap oleh Blue Threaten Assassin sebelumnya, jadi dia sangat waspada terhadap teknik penyembunyian mereka yang mengerikan. Bahkan sekarang, jika bukan karena para pembunuh ini, dia tidak akan tahu bahwa mereka bersembunyi di bawah tanah. Suara mendesing. Suara mendesing. Serangan para pembunuh semakin dekat, dan mereka menyambut Zuowen Zuowen meregangkan tubuhnya. Tinju dan kakinya berubah menjadi senjata yang tak tertandingi saat ia menggunakan seni pembantaian Dautirani untuk menghadapi para pembunuh. Para pembunuh ini hanya berada di level penguasa teori mendalam, tetapi teknik membunuh mereka sangat mengerikan. Selain itu, mereka bekerja sama dengan cukup baik untuk membunuh penguasa abadi. Dengan kekuatan Zuowen, jika dia menggunakan tubuh suci pangu, dia bisa langsung membunuh para pembunuh ini. Namun, Zuowen tidak melakukannya. Ia merasa bahwa Lei Zixuan pasti memiliki kartu truf tersembunyi. Jika ia mengungkap kartu trufnya terlalu cepat, ia takut musuh yang bersembunyi di kegelapan akan takut dan diam-diam mundur. Dia menunggu orang yang bersembunyi di kegelapan untuk bergerak. Kemudian, dia akan membunuh mereka satu per satu. 2839. Kekuatan Zuowen telah melampaui ekspektasiku. Dia benar-benar berhasil menahan formasi pembunuh Genesis Realem dan bertahan dari serangan selusin pembunuh Blood Prison. Yin Wuxi mengerutkan kening karena terkejut saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di reruntuhan Sekolah Merah Ungu. Pena Tua Yin, jangan meremehkan anak itu. Kultifasi Zuowen tidak tinggi. Namun, tubuh fisiknya sangat kuat. Saat itu, aku mengejar anak itu untuk membunuhnya. Namun, aku tidak dapat melenyapkannya sepenuhnya. Huang Wu berdiri di samping Yin Wuxi, tatapannya serius saat dia berbicara dengan suara rendah. Di masa lalu, dia mengejar Zuowen sebagian karena Zuowen telah membunuh beberapa pangeran dari klan Huang Ji. Tetapi yang lebih penting, itu karena Huang Wu menginginkan panah ilahi Hou Yi pada Zuowen. Meskipun Huang Wu tidak pernah secara langsung menyaksikan betapa mengerikannya panah dewa Hou Yi, dia telah melihatnya membunuh Grandmaster Yuan Hui dari gambar cermin iblis bulan matahari. Dia tahu betapa mengerikannya itu. Huang Wu pernah berpikir, jika dia berada di posisi Grandmaster Yuan Hui, penampilannya mungkin lebih baik, tetapi dia pasti akan terluka. Dan ini karena basis kultifasi Zuowen sangat rendah, dan dia tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuh panah dewa Hou Yi. Jika dia berhasil mendapatkan anak panah itu, Huang Wu yakin bahwa dia akan menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Dia bahkan tidak takut terhadap seorang kultifator puncak alam genesis dan bahkan bisa membunuh mereka. Selama dia dapat memperoleh anak panah itu, Huang Wu yakin bahwa dia dapat memimpin keluarga Huang Ji ke puncak lainnya. Sekalipun keluarga Huang Ji tidak dapat menjadi faksi Istana Dao, ia masih akan menduduki peringkat tiga Istana Dao teratas. Oh, Patriark Huang Wu, Anda secara pribadi mengejar Zuowen, tetapi Anda masih tidak bisa membunuhnya. Penatua Yin terkejut, dia teringat bahwa kultifasi Zuowen hanya Lord Chaos Origin ketika dia berpartisipasi dalam pertemuan ramuan pil. Sekarang dia telah menjadi master mandat surga, dia seharusnya naik pangkat setelah sidang peracikan pil. Dengan kata lain, ketika Huang Wu mengejar Zuowen, Zuowen ini sebenarnya hanyalah seorang Chaos Origin Lord. Bagaimana dia bisa lolos dengan selamat? Yin Wuxi tidak percaya. Pada saat yang sama, dia mulai menganggap serius Zuowen. Ya, anak ini tidak sederhana. Penatua Yin, sebaiknya kamu tidak meremehkannya. Huang Wu memperingatkan, dia curiga kalau hilangnya Leili Tian pasti ada hubungannya dengan Zuowen ini, tapi dia tidak memberitahu Yin Wuxi mengenai hal ini. Huang Wu bahkan tidak menyebutkan apapun tentang Godaro milik Hou Yi. Dia memiliki motif egoisnya sendiri. Dia tahu bahwa asal-usul panah ilahi Hou Yi sangat luar biasa. Jika dia memberitahu Yin Wuxi, dia takut Yin Wuxi akan menginginkannya. Yin Wuxi merupakan sesepuh dari sekte mayat Yin 10 ekstrim dan dia juga merupakan dewa penciptaan tahap akhir. Baik dari segi status maupun kultivasi, Huang Wu jauh di atasnya. Jika Yin Wuxi ingin bersaing dengannya, Huang Wu tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan. Wuss, 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 cahaya berdarah yang ganas, disertai dengan kilat yang mengerikan, terus-menerus menyambar penghalang petir. Zuowen berada di dalam penghalang petir. Matanya dingin, dan sosoknya seperti angin. Kilatan petir menyambar sosoknya, namun hanya mengenai bayangannya saja. Sekitar selusin pembunuh Blood Prison tidak menunjukkan ekspresi apapun saat mereka menusuk dengan pedang berdarah mereka. Setiap gerakannya fatal dan tanpa ampun. Kultivasi para pembunuh Blood Prison ini tidak terlalu kuat. Mereka semua berada di level penguasa rahasia mendalam. Namun, kerjasama mereka terlalu baik. Kekuatan gabungan mereka sangat mengerikan, dan mereka bahkan dapat membunuh seorang penguasa abadi biasa. Dengan kekuatan Zuowen saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan tubuh suci pangu, tidak akan sulit baginya untuk menyingkirkan para pembunuh penjara darah ini. di luar formasi pembunuh Dewa Pencipta. Petir yang ada di dalamnya sangat menakutkan. Zuowen menghindar dengan agak canggung, jadi dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk menyingkirkan para pembunuh penjara darah yang menyerangnya secara diam-diam sekaligus. Tentu saja, ini juga sengaja dilakukan oleh Zuowen. Jika dia menunjukkan kekuatan penuh tubuh suci pangu, para pembunuh ini akan menjadi hal yang mudah baginya. Dia menunggu tangan tersembunyi yang mengintai dalam kegelapan. Jika tebakannya benar, tangan tersembunyi itu kemungkinan adalah Yin Wuxi dan Huang Wu. Di luar formasi pembunuhan, Lei Zixuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan sedikit mengernyit. Dia menatap Zuowen, yang berada di dalam formasi, dengan keterkejutan di matanya yang indah. Dia telah menggunakan formasi pembunuh tahap Dewa Penciptaan. Bahkan Lei Litian, penguasa Taman Dewa Petir, akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dalam menghadapi formasi pembunuh ini. Melawan kekuatan gabungan dari selusin pembunuh penjara darah ini, kemungkinan besar dia akan terluka. Meskipun Zuowen juga berada dalam situasi yang sangat sulit, di hati Lei Zixuan, Zuowen hanyalah penguasa takdir. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lei Litian? Namun sekarang, Lei Zixuan tidak berani lagi memandang rendah Zuowen. Lei Zixuan bahkan punya firasat bahwa hilangnya Lei Litian mungkin disebabkan oleh Zuowen. Memikirkan kemungkinan ini, hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Dia hanya merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Aku harus membunuh anak ini. Lei Zixuan kembali sadar, dan matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengeluarkan jimat emas, menggigit ujung lidahnya, dan meludahkan setegup darah ke sana. Setelah jimat emas itu ternoda darah, warnanya langsung berubah menjadi merah darah dan penuh aura iblis. Lei Zixuan memegang jimat berwarna merah darah di tangannya yang seperti batu giok dan melemparkannya ke dalam formasi pembunuhan. Tiba-tiba, petir biru dalam formasi pembunuhan berubah menjadi petir merah darah yang mengerikan. Aura susunan pembunuh itu meroket, bagaikan binatang buas yang baru saja terbangun, menyebabkan orang-orang menggigil. Wajah Zixuan sedikit berubah. Dia tidak menyangka petir dari formasi pembunuh itu tiba-tiba menjadi begitu mengerikan. Dia ceroboh dan dadanya tersambar petir berwarna merah darah. Darah meledak, memperlihatkan lubang berdarah yang dalam, dan tulang-tulang putih terlihat samar-samar. Tatapan mata Zixuan tampak serius. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghindari petir berwarna merah darah itu. Setelah petir dalam formasi pembunuhan berubah menjadi merah darah, tidak hanya kekuatannya menjadi mengerikan, tetapi kecepatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Kalau bukan karena ini, Zixuan tidak akan terluka oleh petir berwarna merah darah tadi. Mata Zixuan dipenuhi amarah, tetapi dia sangat tenang. Dia masih menghindar dengan panik dan tidak memperlihatkan tubuh suci pangunnya. Ledakan, 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 petir berwarna merah darah menyebar dan berhamburan menjadi badai petir. Lebih dari selusin dikendur dalam badai petir tanpa terpengaruh sama sekali. Formasi pembunuhan ini dikendalikan oleh seseorang, dan hanya menargetkan Zixuan. Luka-luka Zixuan semakin parah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia harus berhadapan dengan para pembunuh Blood Prison terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Zixuan menghentakkan kaki kanannya, menyebabkan seluruh bumi bergetar beberapa kali. Zixuan menghilang seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Pada saat ini, kecepatan Zixuan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia langsung menyapu dekat dan meninju, menyebabkan ruang itu meledak. Pembunuh Blood Prison itu tidak berekspresi dan tatapannya acuh-ta'acuh. Pedang merah darah di tangan kanannya masih diarahkan ke titik vital Zixuan. Tangan kiri Zixuan menyambar pedang merah darah dari tangan kanan pembunuh itu. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, tangan kanan pembunuh itu langsung patah. 2840 WUS! 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 Saat Zixuan membunuh pembunuh Blood Prison, para pembunuh Blood Prison lainnya tidak berekspresi. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan ganas, ingin membunuh Zixuan dengan satu pukulan. Zixuan menggeram. Ia merasa bahwa para pembunuh Blood Prison ini seperti lalat. Mereka sangat menyebalkan dan tidak bisa disingkirkan. Zixuan memblokir beberapa serangan dan menggunakan kelincahannya untuk menghindar pada saat yang sama. Namun, dua pembunuh Blood Prison masih memanfaatkan celah itu dan menusukkan pedang darah mereka ke tubuhnya. Tatapan mata Zixuan dingin. Telapak tangan kanannya bergerak seperti angin dan langsung mendarat di kepala dua pembunuh Blood Prison, memusnahkan kepala dan jiwa mereka. Sekarang, setiap kali Zixuan membunuh seorang pembunuh penjara darah, dia akan memperlihatkan kelemahannya dan diserang oleh pembunuh penjara darah lainnya. Meskipun tubuh Zixuan telah menahan puluhan pedang dari para pembunuh penjara darah dan berdarah deras, dia masih penuh energi dan terus-menerus menghabisi para pembunuh penjara darah yang tersisa. Ketika Zixuan hendak menghabisi pembunuh terakhir dari penjara darah, pembunuh itu menatap Zixuan dan berkata dengan dingin, Zixuan, kamu telah membunuh banyak pembunuh kami tanpa rasa takut. Kamu telah dimasukkan ke dalam daftar orang yang akan dibunuh oleh penjara darah. Selanjutnya, kamu akan menghadapi pengejaran tanpa akhir dari penjara darah kami. Jika saja penjara darahmu tidak menyerangku berulang kali, akankah aku membunuh para pembunuhmu? Karena kalian datang untuk membunuhku, maka datanglah padaku. Aku akan mengirim kalian semua untuk menemui Raja Neraka. Tatapan mata Zixuan dingin. Setelah mengatakan ini, dia mencengkeram leher pembunuh Blood Prison dengan tangan kanannya dan meremasnya dengan kuat, menghancurkannya sepenuhnya. Kekuatan tubuh suci pangu terlalu mengerikan. Zuawan belum sepenuhnya menggunakan kekuatan tubuh suci pangu, tetapi dia masih dapat dengan mudah menghancurkan Lord Suanji dan seorang penguasa abadi biasa dengan tangan kosong. Setelah membunuh-pembunuh penjara darah terakhir, petir darah lainnya tiba-tiba menyambar dan menghantam punggung Zuawan, menyebabkan dia terjatuh ke tanah. Zuawan berguling-guling di tanah, menghindari petir berdarah yang terus-menerus menyambarnya dari belakang. Ia kemudian bergegas menuju Lei Zixuan yang berada di luar barisan pembunuh. Pada saat ini, wajah cantik Lei Zixuan pucat pasi. Baru saja, untuk meningkatkan kekuatan petir formasi pembunuh, dia telah membayar harga yang mahal. Sekarang, dia hampir tidak memiliki kekuatan tempur yang tersisa. Bagaimana mungkin, bagaimana Zuawan ini bisa begitu kuat? Mungkinkah Tuan Tanah Lei tidak hilang, tetapi benar-benar mati. Lagi pula, dia mati di tangan bocah nakal ini. Lei Zixuan terus mundur, matanya yang indah menatap tajam ke arah pemuda yang semakin dekat dengannya. Hatinya menjadi dingin karena dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pena Tuayin, Patriark Huang, kapan kalian akan berhenti menonton pertunjukan ini? Lei Zixuan menjerit, dia tidak tahan dengan tatapan mata Zuawan yang penuh dengan niat membunuh dan mulai memanggil Yin Wuxi dan Huang Wu yang bersembunyi di kegelapan. Anak ini memang luar biasa. Dia berhasil bertahan hidup dari formasi pembunuh Genesis Great dan bahkan membunuh belasan Blood Prison Assassin setingkat Master of Profundity. Dalam kegelapan, tatapan Yin Wuxi tampak tenang saat dia berjalan keluar perlahan. Meskipun penampilan Zuawan barusan mengejutkan, namun masih dalam kisaran yang dapat diterima. Yin Wuxi sendiri adalah seorang Genesis Lord tahap akhir. Meskipun formasi pembunuh yang dibawa Lei Zixuan sangat kuat, formasi itu hanya dapat menjebak seorang Genesis Lord tahap tengah. Namun, jika dia ingin menjebak Yin Wuxi, mungkin akan sedikit sulit. Yin Wuxi melihat bahwa Zuawan bahkan tidak dapat menembus formasi pembunuhan, jadi dia tentu saja tidak terlalu memperhatikan Zuawan. Dia merasa bahwa selama dia bergerak, bocah ini pasti akan mati. Huang Wu mengikuti di belakang Yin Wuxi. Matanya berkedip dan ekspresinya agak suram. Kekuatan Zuawan meningkat terlalu cepat. Sebelum pertemuan besar Irama Pil, Zuawan ini harus melarikan diri dengan menyedihkan dari tangannya. Dia sama sekali bukan tandingannya. Namun kini, dalam formasi pembunuhan yang begitu mengerikan, ia justru berhasil bertahan hidup dan bahkan membunuh belasan Blood Prison Assassin dari Master of Profundity. Perlu diketahui bahwa mereka yang bisa menjadi Blood Prison Assassin bukanlah kultifator biasa. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang kuat yang bisa membunuh orang-orang kuat di level yang sama. Tangan para Blood Prison Assassin itu berlumuran darah dari banyak ahli Master of Profundity. Mereka bahkan telah bergabung untuk membunuh Eternal Overlord. Huang Wu mengira jika ia berada dalam situasi seperti ini, ia tidak akan mampu bertahan lama. Ia akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Namun, Zuawan selamat. Huang Wu tahu bahwa jika dia menyerang sendirian, mustahil baginya untuk mengalahkan Zuawan. Dia malah bisa terbunuh. Jadi kalian. Zuawan tiba di tepi formasi pembunuh. Sambil menghindari sambaran petir darah, dia menatap dingin ke arah Yin Wuxi dan Huang Wu yang telah keluar dari kegelapan. Yin Wuxi tertawa terbahak-bahak dan melirik Zuawan. Zuawan, kuakui kau memang luar biasa. Kau hanyalah seorang guru yang ditakdirkan surga, tetapi kau memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan si jenius mengerikan dari sekte mayat Yin sepuluh ekstremitas, gos plume, lebih rendah darimu. Namun, sekarang, kamu belum melangkah ke langkah ketiga dari alam validasi Dao. Kesenjangan antara kamu dan aku selebar jurang. Jika kamu menyerah sekarang dan bunuh diri di hadapanku, aku masih bisa meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Yin Wuxi sangat sombong. Dia bahkan tidak menatap mata Zuawan. Dia jelas-jelas telah menguasai Zuawan. Huang Wu berdiri di belakang Yin Wuxi dengan ekspresi mengejek. Zuawan, kau sudah seperti anak panah yang hampir habis. Keadaanmu suram. Jangan bilang kau masih ingin melawan dengan keras kepala. Zuawan sama sekali mengabaikan Yin Wuxi dan Huang Wu yang mengancamnya. Sebaliknya, dia menatap Lei Zixuan dengan dingin dan berkata, di mana fire plume, steel plume, dan tong kimei. Kemunculan Yin Wuxi dan Huang Wu telah menenangkan hati Lei Zixuan, dan dia merasa jauh lebih percaya diri. Mata indah Lei Zixuan melirik sekilas ke arah Zuawan. Dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi mengejek di wajahnya. Zuawan, kamu benar-benar terlalu mudah tertipu. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Fire plume dan yang lainnya masih berada di aliansi Abadi Pil Arai. Lalu bagaimana kau mendapatkan jimat diok komunikasi fire plume? Tanya Zuawan dengan muram. Fire plume hanyalah seorang master yang ditakdirkan surga. Terlalu mudah bagi kita untuk mencuri jimat diok komunikasinya tanpa sepengetahuan siapapun. Lei Zixuan mengeluarkan jimat diok dari cincin rohnya dan melambaikannya di depan Zuawan. Wajah cantiknya penuh dengan kebanggaan. Saat Zuawan melihat jimat diok itu, dia tidak menjadi gugup dan jengkel seperti yang dibayangkan Lei Zixuan. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Ekspresi Lei Zixuan agak jelek. Yin Wuxi dan Huang Wu juga merasa aneh. Mereka memandang Zuawan yang tak terkendali seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Karena fire plume dan yang lainnya aman, maka aku tidak perlu takut. Zuawan mendesah dalam hatinya. Sebelumnya, dia takut bukan hanya karena Huang Wu dan Yin Wuxi bersembunyi di balik bayangan, tetapi juga karena keselamatan fire plume dan yang lainnya ada di tangan Lei Zixuan. Terima kasih telah menonton!